...bagi para dokter, maka kami berdoa secara pribadi, semoga teman-teman terus disehatkan dan semoga ilmunya bisa menjadi manfaat yang menyebar luas. Hari ini kita mau ngobrolin tentang kebahagiaan. Boleh disebut aja judulnya Perseed of Happiness. Tapi sebelum itu saya mau cerita sedikit tentang hidup. Gini ceritanya. Let me tell you something about life. Ada sebuah hal yang menarik atas hidup. Yaitu mau kita anak kecil, mau kita remaja atau kita dewasa. Mau kita orang yang sibuk di kota ataupun hidup di desa. Mau ada di tempat paling panas maupun tempat paling dingin di dunia. Mau kita ada di atas lautan maupun menyelam di dalamnya. Kita ada di atas panggung atau kita yang bersorak di bawahnya. Kita kerja ataupun kita nganggur. One thing is for sure about life. Life is never flat kalau kata iklan. Hidup itu gak mungkin gitu-gitu aja. Hidup itu pasti punya penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Lah kenapa? Karena ini fitrahnya hidup. Kan ada istilah mas. Badai pasti berlalu. Iya berlalunya badai satu akan menyebabkan disusunya badai yang lain. Ya jadi ada quotes. Life is not about waiting the storm to pass. Hidup itu bukan cerita tentang menunggu badai reda. But life is about how we can dance in the middle of the storm. Hidup itu adalah tentang bagaimana kita bisa berdansa di tengah badai. Ya artinya masalah boleh datang, tapi urusan bahagia atau enggaknya itu urusan pilihan kita. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita bahwa bahagia itu bukan punya barang. Bahagia itu bukan tampak baik di hadapan orang. Sebagaimana yang sering kita poles di Instagram kita. Tapi bahagia adalah ketika kita walaupun penuh masalah, walaupun penuh rintangan. Tapi kita gak punya ketakutan. Kita gak punya kecemasan. Hidup kita tenang, sakinah. Dimana kita tahu ada Allah yang senantiasa memback up hidup kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.